Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan dan adik-adik sekalian Pada sore hari ini mari kita merenungkan sejenak tentang kebijaksanaan Raja Salomo Bacaan pertama hari ini mewartakan kepada kita tentang Raja Salomo Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Raja Salomo dan memberi dia kesempatan untuk meminta yang dia kehendaki dari Tuhan Raja Salomo meminta satu hal yang sangat mengagumkan Dia tidak meminta umur yang panjang, dia tidak meminta kekayaan Dia tidak meminta supaya musuh-musuhnya diberi hukuman oleh Tuhan Tetapi Salomo meminta hikmat dan pengertian Salomo seperti dituliskan dalam kitab pertama Raja-Raja hari ini Dia meminta supaya Tuhan menganugerahkan dia hati yang baik dan paham Untuk menimbang perkara umat Supaya dia dapat menghakimi umat dengan baik dan tepat Supaya Salomo dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat Saudara-saudara yang terkasih Jawaban Salomo ini atau permintaan Raja Salomo ini Menurut saya permintaan yang luar biasa Memang dia adalah seorang Raja menggantikan Raja sebelumnya Tetapi sejatinya dia tidak harus meminta pertama-tama yang demikian Sebagai seorang Raja dia layak untuk meminta kekayaan Dia layak untuk meminta tahta kuasa Karena Raja harus terpandang Tapi rupanya para saudara-saudari Tuhan telah memilih Salomo Untuk menjadi figur dalam kitab suci Untuk menjadi teladan bagi umat beriman Salomo tidak memilih pertama-tama semua itu Salomo memilih hati yang baik Hati yang paham untuk menimbang perkara-perkara umat beriman Dan yang lebih penting lagi Salomo meminta supaya dia menjadi Raja yang bijaksana Memilih yang baik dan yang jahat Saudara-saudari yang terkasih Salomo ingin mewartakan kepada kita bersama Betapa urgensinya kualitas hidup Daripada sekedar kuantitas di hadapan Tuhan Salomo ingin mengajar kita betapa urgensinya Hidup benar di hadapan Allah Daripada hidup melakukan yang jahat Yang buruk di mata Tuhan Salomo ingin mengajar kita Bahwa lebih baik singkat hidupnya Daripada lama hidupnya Tetapi melakukan yang jahat di mata Tuhan Lebih baik singkat hidupnya Tetapi dia melakukan yang baik Yang benar di hadapan Allah yang hidup itu Daripada diberi usia yang panjang Tetapi dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Lebih baik singkat hidupnya Daripada umur yang panjang Tetapi penuh dengan iri hati dan dendam Salomo memilih yang terbaik Hati yang penuh hikmat dan pengertian Saudara-saudari yang terkasih Yesus pernah bersabda Dalam perjanjian baru Bahwa rahasia kerajaan Allah itu Itu luput dari orang-orang bijak dan pandai Orang-orang yang cerdas Bukan berarti kita suci ingin mengabaikan orang-orang yang seperti itu Tetapi seringkali karena arogansi manusia Kebenaran-kebenaran yang mendasar Seringkali luput dari orang-orang yang punya pengetahuan Yang mengendalkan semata-mata pengetahuan manusia semata Maka rahasia kerajaan surga luput dari orang ini Tetapi tersingkap kepada orang-orang Yang kecil, yang rendah hati Yang mau membuka dirinya kepada Tuhan Dan ini Salomo telah meminta itu Meminta hikmat dan pengertian itu Salomo tidak meminta lebih dari situ Karena sejatinya para saudara-saudari Salomo sedang meminta pintu dari semua pengetahuan itu Hikmat dan kebijaksanaan yang dimaksud disini Tak lain dan tak bukan adalah Kepercayaan penuh kepada Allah yang benar Maka istilah lain adalah Ini adalah keutamaan yang paling penting dalam hidup orang beriman Yaitu kerendahan hati di hadapan Allah Saudara-saudari Orang-orang kudus selalu mengajar kita Bahwa kerendahan hati itu Bagaikan pintu yang terbuka lebar Dimana keutamaan-keutamaan yang lain Akan masuk ke dalam hidup kita Ketika kita belajar untuk merendahkan diri kita Di hadapan Tuhan Maka keutamaan-keutamaan yang lain itu Bagaikan air yang mengalir dari ketinggian Ketempat yang lebih rendah Itulah sejatinya yang diminta oleh Salom Hikmat dan pengertian ini Adalah bukan hikmat dan pengertian Rasio manusia semata Pengetahuan manusia Tapi ini adalah hikmat dan pengertian Seperti dikatakan dalam Masmur Mengenal Tuhan satu-satunya Sebagai Allah yang hidup dan yang benar Itulah para saudara-saudari yang terkasih Awal dari segala kebijaksanaan di hadapan Tuhan Dan itu yang diminta oleh Salomo Saudara-saudari Hati yang seperti ini Adalah hati yang mengutamakan kebenaran Bukan keuntungan semata Hati yang mengutamakan kebaikan Bukan kejahatan Hati yang mengutamakan pelayanan Bukan kekuasaan Dan kehormatan Jesus juga mengingatkan kita Bukan Kekuasaan Bukan kehormatan Yang membuat kita menjadi Layak di hadapan Tuhan Bahkan Jesus mengatakan kepada para muridnya Siapa yang ingin terbesar diantara kamu Hendaklah dia menjadi pelayan Di antara kalian Saudara-saudari yang terkasih Kita manusia ini Terutama yang hidup di zaman modern ini Kita bersyukur Atas segala kemudahan Atas segala kemajuan yang boleh kita alami Tapi mari kita juga Mewaspadai Arogansi kita sebagai manusia yang hidup di zaman modern ini Ada satu buku yang baik Berjudul Homo Deus Kiranya buku itu Bukanlah ingin menunjukkan Apatisme gereja terhadap teknologi yang sedang berkembang Bukan sedang menunjukkan Ketidaksukaan gereja Pada manusia yang terus maju Tetapi itu adalah kiranya buku Yang sedang mengutarakan Memaparkan kepada kita Rasa syukur manusia Atas kemajuan yang luar biasa Kemajuan teknologi yang begitu pesat Tapi juga Buku itu memaparkan dengan baik Akan adanya risiko Dimana manusia Bisa menggeser Peran utama Tuhan Di dalam hidup Manusia Bisa menjadi Tuhan Karena Kecerdasannya Manusia bisa menciptakan Pribadi-pribadi Yang bisa seolah menggantikan Eksistensinya sebagai manusia Bahkan Yang menggantikan Peran Tuhan Di dalam hidupnya Tapi para saudara-saudari yang terkasih Itu kiranya Fenomena Yang harus kita lihat Dengan jernih Kita lihat secara seimbang Karena Itu adalah Bagian dari dunia yang terus berkembang Manusia beriman Itu harus bisa memilah Mana yang paling baik Mana yang paling benar Mana yang tidak harus kita lakukan Di hadapan Tuhan Saudara-saudari yang terkasih Hari ini kita diundang Untuk menyadari dengan Rendah hati Bahwa kita manusia ini Hanyalah Manusia yang terbatas Dari Segi pengetahuan kita Kita manusia adalah Ciptaan Kita tidak pernah menjadi Pencipta Kita sebagai ciptaan Bisa ada hari ini Bisa juga Tidak ada hari ini Bisa kita hidup dalam kesucian Pada saat yang sama Juga bisa jatuh Dalam noda dosa Yang sangat dalam Kita manusia Bisa keliru Dalam mengambil keputusan Di hadapan Tuhan Kita manusia ini Bisa tergoda Oleh keindahan Dan kenikmatan dunia ini Maka para saudara-saudari Pertanyaannya Untuk kita Perlu untuk kita Renungkan sejenak Di hadapan Tuhan Apa artinya Umur yang panjang Tapi kita berbuat Yang jahat Apa artinya Hidup yang Berlimpah Dengan kekayaan Tapi Tidak kenal Dengan belas kasihan Apa artinya Hidup lama Di dunia ini Tapi Hati kita penuh Iri Dan dendam Saudara-saudari Mari kita bersama-sama Marilah kita Memohon dengan rendah hati Hikmat dan pengertian Dari Tuhan Supaya kita boleh Mengenal Tuhan Mengenal apa yang menjadi Rencana Tuhan Dalam hidup kita Supaya kita tidak pernah Ragu Untuk melakukan yang baik Supaya kita tidak pernah Ragu Lelah Untuk melakukan Untuk melayani Tuhan Dalam diri sesama kita Tidak ada yang akan Bertahan Dari diri kita sendiri Tidak ada yang akan Bertahan Dari kemampuan kita sendiri Tidak ada kebenaran Yang sempurna Dari pengetahuan manusia Kita butuh Pengetahuan Dan kebijaksanaan Allah Para saudara-saudari Gereja Bukan kumpulan Orang-orang pintar Dan cerdas semata Gereja Adalah komunitas Orang beriman Maka mari kita Mencari Tuhan Maka gereja kita Akan terus hidup Dan berbuah Tuhan Memberkati Terima kasih telah menonton